Ada kuat parpol di tiga Jawa ya itu topik dialog kita pada malam hari ini dan kita masih bersama dengan Pak Hendrawan Supratikno. Pak Hendrawan ada yang mengatakan bahwa PDIP sebenarnya diuntungkan sana sini. Oke di Jawa Barat calon Anda memang masih berada di satu digit begitu tapi siapapun yang menang. Misalnya di Jawa Barat siapapun yang menang, Jawa Timur juga siapapun yang menang PDIP diuntungkan. Karena di sana orang-orang yang cenderung memang karakteristiknya sangat PDIP banget begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kami sejauh itu prosesnya jujur, adil ya, bebas, rahasia ya. Kita terima dengan senang hati ya. Artinya kita harus menerima hasil pemilu yang bersih ini dengan kegembiraan. Jadi tidak ada masalah. Untuk Jawa Timur kami masih optimis menang ya karena tadi Bu Andi mengatakan Pak Dekarwo. Pak Dekarwo ini kan dua periode berpasangan dengan Gus Ipul. Jadi ilmu dan kearifannya itu sudah diserap habis oleh Gus Ipul dan kemudian berpasangan dengan Cucu Bung Karno ya. Agak sulit memaksa Pak Dekarwo untuk bisa menjelaskan kepada pemilinya untuk memilih lawan Pak Dekarwo justru. Buku Viva gitu ya. Karena sebagian keberhasilan Pak Dekarwo ini kan kontribusi dari wakilnya. Itu sebabnya masyarakat juga paham ya. Itu sebabnya kami percaya betul ya 10% lebih tadi yang belum memberikan atau belum membuat keputusan. Itu sebagian besar saya kira masa nagliin yang di desa-desa dan warga PKB atau warga Marhaen lah. Jadi kami optimis menang di antara 3-4% begitu. Oke baik. Pak Ayan Rawa Sobratino terima kasih atas informasi dan juga partisipasinya di Prime Time Talk hari ini. Baik terima kasih. Baik kita ke Pak Sero Judin. Pak Sero Judin kalau melihat tadi mungkin pertanyaan yang sama. Di Jawa Barat kita nggak sentuh Jawa Tengah ya. Pak Ganjar survei Anda 70% dan mungkin realita di lapangan akan seperti itu. Tapi kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Siapapun yang menang nothing to lose lah buat PDIP. PDIP tetap diuntungkan dan nanti setelah terpilih juga PDIP bisa mendekati calon itu. Oke deh kalau kita lihat kebutuhan PDIP dua. Pertama untuk mendukung Pak Jokowi dan kedua untuk memastikan Pilek juga baik. Maka proses pilkada ini secara langsung memang akan memberikan kontribusi terhadap dua peluang itu. Tentu saja dengan harapan bahwa pilkadanya pun akan dibenangkan. Itu akan lebih menyempurnakan. Untuk kasus Jawa Barat meskipun calonnya mungkin masih di bawah tetapi partainya terus menguat. Dan Pak Jokowi kebetulan juga sedang positif, juga unggul dari Pak Prabowo. Jadi sudah berbalik situasinya. Di Jawa Timur saya kira, di Jawa Timur itu ada pertaruhan emosi juga. Pertaruhan sejarah yang cukup dalam bagi PDIP. Oke. Jadi meskipun dari sisi yang lain misalnya akan sama-sama dua-duanya orangnya Jokowi misalnya begitu. Tetapi buat PDIP, terutama buat elitnya, Bu Mega dan keluarganya, ada Mbak Putih di situ. Kerugian yang besar kalau kalah gitu. Itu adalah persoalan psikologis yang cukup mendasar. Oke. Itu sebabnya kalau kita lihat dari beberapa video iklannya Bu Mega, begitu emosional dan begitu dalamnya dukungan Bu Mega supaya kerah keluarga Bung Karno ini tidak kalah di kampungnya sendiri. Oke, baik. Bu Andi, terakhir singkat saja bahwa apa yang dihasilkan oleh SMRC di surveinya ini, suara-suara Anda dari Partai Demokrat yang seperti itu, kemudian peluang-peluang figur atau toko yang maju di Pilkada ini bisa menang atau tidak. Ini akan menggambarkan pilek dan juga pilpres nanti di 2019. Kalau menurut saya sih tidak. Tidak ya? Tidak berbanding lurus lah ya. Karena kalau kita bicara Pilgub, ini figur individu jauh lebih mempengaruhi pemilih dibandingkan dengan figur partai yang mengusung. Oke. Tadi kan juga bisa kelihatan dari surveinya SMRC, misalnya Jawa Barat, PDIP tetap di atas meskipun calon gubernurnya di bawah. Jadi kan malah terbalik gitu ya. Jadi intinya figur sebetulnya. Nah karena itu kita berharap bahwa taktik strateginya pasti beda antara Pilgub dengan pilek, apalagi Pilpres. Nah kalau misalnya juga kita melihat sekarang ya, nama Pilcapresnya misalnya juga baru dua yang muncul, kita kan belum tahu sesungguhnya apakah dua atau tiga misalnya ya. Atau kemudian karena kalau kita membandingkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tidak bisa dibandingkan juga. Karena satu presiden yang sudah populer bisa kemana-mana tiap hari siang malam menggunakan pasitas pemerintah untuk populer dan seterusnya menunjukkan kerjanya. Pak Prabowo kan tidak. Sehingga kalau misalnya Prabowo separuh dari Jokowi itu mestinya dikatakan sama. Ini artinya bukan semifinal untuk Pilpres ya? Enggak, bukan tidak ada kaitan tapi tidak bisa dikatakan itu berbanding lurus kondisi itu. Nah tapi bagi Pak Tademokrat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, calon kita bagus semua. Punyakan semua untuk memenangkan Pilgub. Oke, terakhir Pak Asiro Judin menggambarkan bahwa memang PDIP benar-benar raksasa di tiga wilayah ini gitu ya. Untuk sementara begitu. Untuk sementara. Tapi saya kira hasil akhir dari Pilgub nanti akan membuka jalan alternatif lain bagi calon-calon yang bagi partai-partai pengusung yang lain. Jadi misalnya begini, kalau Jawa Timur ternyata ada kesempatan Buha Viva untuk menang, maka Demokrat, Golkar itu akan punya kesempatan untuk melakukan mobilisasi basis-basis dukungannya di 2019. Begitu juga di Jawa Barat. Nasdem dan juga PDIP ya? Punya kesempatan untuk memperbaiki basis-basis dukungannya. Oke. Jadi saya kira ini investasi yang pantas diperjuangkan oleh masing-masing partai. Baik, Pak Asiro Judin dan Bu Andi terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Dan juga Pak Hendrawan Supratikno tadi terhubung lewat saluran telepon. Dan pemirsa jangan lewatkan wawancara bersama Kepala Staff Kepresidenan Muldoko dalam program Spesial Interview with Claudius Bukan. Malam ini pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Demikian Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Carlos Michael. Terima kasih. Sampai jumpa.